hai oke selamat datang di tutau tutorial for you kali ini kita akan belajar meng-install sistem operasi Ubuntu yaitu Ubuntu 16.10 yakti yak nah bagi teman-teman yang belum mempunyai Ubuntu nya atau belum download atau belum beli silahkan bisa kunjungi di httprelease.ubuntu.com slash 16.10 slash nah disini teman-teman bisa membeli yang versi desktop atau versi server dan ada 64 bit dan 32 bit jadi download yang sesuai dengan spek PC teman-teman nah setelah di download kita akan mencoba meng-install nya nah ini adalah tampilan awal saat ingin meng-install sebuah sistem Ubuntu disini ada beberapa pilihan yang pertama sebelah kiri itu kita memulis sebuah layanan bahasa dan di default disini adalah English kemudian di bagian sebelah kanan ini ada dua pilihan lagi yaitu ada tray Ubuntu dan install Ubuntu perbedaan di antara keduanya adalah kalau tray kita bisa mencoba bagaimana merasakan Ubuntu setelah kita meng-install kalau kita klik install Ubuntu kita mencoba install langsung Ubuntu pada hard disk kita nah disini kita akan pilih yang install Ubuntu nah di tampilan berikutnya ada prepare untuk install Ubuntu disini kita tidak usah checklist kita langsung klik continue kemudian disini ada beberapa pilihan instalasi tipe ada empat macam perbedaannya adalah yang di atas kita menghapus hard disk dan kita meng-install nya dengan Ubuntu jadi hanya ada satu sistem operasi yaitu adalah Ubuntu kemudian ada encrypt Ubuntu instalasi for security kemudian ada LPM kemudian yang paling bawah adalah something else kita bisa membagi partisi disini jadi kalau teman-teman ingin yang ingin mendual boot sebuah sistem operasi misalkan menggunakan Windows dan Ubuntu teman-teman bisa memilih something else jadi disini kita bisa memilih hard disk mana yang akan kita gunakan untuk sistem operasi Ubuntu nah karena disini posisi hard disk kosong maka saya akan buat sebuah partisi baru bisa klik new partition table nah kemudian ada free space 16.100 ini adalah partisi hard disk saya di Ubuntu nah di Ubuntu kita mengenal beberapa partisi yang pertama adalah partisi swipe nah swipe ini adalah dua kali lipat dari RAM RAM pada PC jadi kalau misalkan jadi kalau misalkan nanti teman-teman punya RAM PC yang jumlahnya 4GB berarti nanti swipe nya 2 kali lipatnya jadi 8GB kalau RAM nya 1GB berarti nanti swipe nya 2GB gitu kalau di Ubuntu ini ini saya menggunakan RAM 1GB maka nanti untuk swipe itu jumlahnya 2048 karena 2 kali lipatnya kemudian use as nya kita ganti ke swipe area gitu kita bisa menggunakan free space ini kita buat lagi untuk root use as nya tidak usah kita ganti kita gunakan SD4 kemudian pada mount point kita pilih yang root nah di pada mount point kita ada beberapa pilihan yang disediakan bagi teman-teman yang baru pertama akan mengesal teman-teman bisa menggunakan seru partisi nya pada root saja atau kalau teman-teman sudah ingin membagi partisi nya lagi teman-teman bisa menggunakan beberapa yang telah disediakan misalkan home boot jadi nanti ada partisi yang terpisah seperti itu nah kita pilih root kemudian ok nah setelah terbuat dua buah partisi ini kita akan install selanjut menginstall kita bisa klik kita bisa klik install node nanti muncul notif write the change to this disini tinggal klik continue disini saya pilih Jakarta untuk pengaturan waktu kemudian kita continue Who are you nah disini pemberian nama dari user ubuntu password nya password nya teman-teman bisa berikan password tersendiri nah disini menggunakan satu password saja kemudian klik continue kemudian klik continue nah setelah kita klik continue nanti disini adalah proses pengcopian sistem dari sistem operasi yang kita gunakan dari kaset atau dari flash disk ke hard disk kita nah disini teman-teman tinggal menunggu saja sampai prosesnya selesai nah kemudian setelah copying file atau pengopian file kita lanjut ke instalasi sistem ubuntu nya nah disini kita gunakan waktu yang agak lama jadi teman-teman bisa sambil mencari aktivitas yang lain saat menunggu instalasi pada sistemnya nah disini nah disini setelah instalasi sistem operasi bagian selanjutnya adalah konfigurasi hardware pada sistem ubuntu nya disini kita masih menunggu lagi waktu yang digunakan dalam meng-install ubuntu mungkin kurang lebih dari setengah jam itu mungkin kalau kita tidak mengalami kendala paling lama sekitar 1 jam mungkin sudah selesai nah teman-teman setelah kita selesai meng-install sistem konfigurasinya tadi akan muncul sebuah tampilan installation complete atau proses peng-installan setelah selesai disini ada button restart now untuk mer-restart mer-restart nanti ada tampilan seperti ini untuk login ke sistem operasi ubuntu kita masukkan password enter nah ini adalah tampilan sistem operasi ubuntu 16.10 setelah di install belum ada aplikasi tambahan belum ada aplikasi tambahan kita bisa cek about this computer ini adalah tampilan detail dari about computer dari 16.10 oke teman-teman jangan lupa tonton video saya yang lainnya ditau detail for you jangan lupa like comment dan subscribe oke terimakasih sudah menyimak tutorial penginstalan ubuntu 16.10 thank you very much to 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 Terima kasih.